Arus selalu lintas dari arah Jabodetabek menuju Cikampek di Ruasto, Jakarta, Cikampek, Karawang pada libur hari lahir Pancasila dan libur akhir pekan terpantau padat. Hal serupa terjadi di kawasan wisata Lembang yang juga alami kepadatan. Jumlah kendaraan yang memasuki kawasan wisata ini meningkat sehingga mengakibatkan antrean panjang hingga 2 km. Petugas pun berlakukan rekayasa untuk mengurai kepadatan. Kepadatan kendaraan terjadi di Ruasto, Jakarta, Cikampek dari arah Jabodetabek menuju Cikampek pada libur panjang hari lahir Pancasila dan libur akhir pekan. Kepadatan kendaraan terpantau mulai dari km 47 hingga km 55 wilayah Kelari, Karawang pada Kamis siang. Kendaraan yang melintas di Ruasto, Jakarta, Cikampek didominasi mobil pribadi pus antar kota antar provinsi. Kepadatan ini membuat laju kendaraan melambat bahkan sesekali terjadi kemacatan panjang. Petugas pun memperlakukan kontraflow mulai dari km 55 hingga km 61. Sementara itu di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, terpantau peningkatan sejumlah kendaraan wisatawan. Petugas atlantas Pores Cimahi pun mempertebal personel di titik-titik rawan kemacetan, terutama di Betrik dan Simpang Panorama Lembang. Kendaraan yang masuk kawasan Lembang didominasi kendaraan roda 4 dari wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Tentunya kita ketahui tempat-tempat wisata di wilayah Hukum Pores Cimahi, terutama Lembang, ini biasanya dipadati oleh wisatawan. Oleh karena itu, kami sudah menyiapkan langkah-langkah atau strategi seperti penembalan personel, serta melakukan CB-CB apakah nanti itu one way sepenggal atau buka tutup. Sebagai antisipasi, ada beberapa metode yang disiapkan kepolisian seperti memperlakukan jalur satu arah atau penarikan kendaraan baik dari arah Bandung menuju Lembang ataupun arah sebaliknya dan bersifat situasional.